Sahabat tani kesemua, dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan tip cara menghemat biaya pemupukan ya para sahabat tani semua yaitu dengan cara membuat pupuk sendiri berupa pupuk daun dengan bahan daun sisa rempelan dari tanaman cabai kita sendiri kemudian bagaimana cara membuatnya, mari ikuti videonya ya para sahabat tani semua jangan di skip, karena pupuk dari daun cabai ini sangat terbukti ampuh sekali untuk menghijaukan semua tanaman kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam semangat para sahabat tani semua dimanapun berada seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, jadi dalam video kali ini saya akan berbagi tip kepada para sahabat tani semua bagaimana cara untuk menghemat biaya pemupukan dengan cara kita membuat sendiri ya pupuknya yaitu berupa pupuk daun seperti ini para sahabat tani semua, jadi pupuknya warna hijau ini tanpa kita lakukan fermentasi ini bisa langsung kita gunakan, kemudian untuk bahannya kita tidak usah mencarinya jauh-jauh ya kita cukup mengambilnya pada tanaman cabai kita sendiri, jadi di bagian daun bawah seperti ini ya para sahabat tani semua nah jadi sekaligus kita melakukan perempelan untuk mengurangi kelembaban ya pada saat nanti musim hujan jadi kita lakukan perempelan, nah kemudian hasil dari perempelan kita ataupun daun-daun yang dihasilkan dari perempelan ini jangan dibuang ini bisa kita jadikan sebagai pupuk yang sangat bagus ya untuk menghijaukan dari tanaman kita menghijaukan daun ya terutama biasanya ada daun yang kekurangan klorofil ataupun kekurangan magnesium itu bisa kita tanggulangi dengan daun-daun yang di bagian bawah seperti ini nah oke para sahabat tani semua, jadi untuk pembuatan pupuk daun ini kita tidak perlu mencari bahannya jauh-jauh ya kita cukup mengambilnya di tanaman kita sendiri yaitu tanaman cabai ya para sahabat tani semua jadi yang kita ambil adalah daun yang di bagian bawah seperti ini, yang lebar-lebar seperti ini ya nah kenapa kita ambil daun yang di bagian bawah, karena ini sekaligus kita melakukan perempelan kemudian daun dari hasil perempelan itu kita bisa manfaatkan lagi, kita jadikan sebagai pupuk yang sangat bagus kenapa kok bisa menjadi pupuk yang sangat bagus, karena apa? hasil dari fotosintesis itu biasanya kan disalurkan ke seluruh bagian tanaman ya, selain menjadi energi untuk tumbuh jadi sebagiannya disalurkan ataupun disimpan ke bagian tanaman, diantaranya daun di bagian bawah seperti ini makanya daun di bagian bawah seperti ini biasanya cenderung nampak lebar-lebar ya nah jadi sekaligus kita melakukan perempelan, kemudian hasil dari perempelan ini bisa kita jadikan sebagai pupuk jadi nanti tidak dibuang sia-sia ya para sahabat tani semua nah setelah kita ambil bahannya tadi ya, berupa daun cabai yang di bagian bawah jadi sekaligus kita melakukan perempelan kemudian kita menuju ke langkah berikutnya yaitu pembuatannya jadi untuk pembuatannya pun sangat simpel sekali kita tinggal menyiapkan air sebanyak 1 liter ya jadi ini kita membuat pupuk daun sebanyak 1 liter kemudian untuk daunnya yaitu 1 ember seperti ini ya para sahabat tani semua kemudian selanjutnya yaitu kita siapkan garam dapur kemudian untuk garam dapurnya kita memerlukan 3 sendok makan nanti para sahabat tani semua nah ini bahannya cukup 3 ini saja untuk bahan pembuatan pupuknya kemudian untuk langkah yang berikutnya yaitu kita lakukan penghalusan dengan cara ditumbuk halus atau bisa sahabat tani melakukan penghalusan menggunakan blender ya lebih halus lagi nanti lebih cepat kalau sahabat tani punya blender berhubung saya disini belum mempunyai blender jadi saya cukup menggunakan lesung seperti ini saja untuk melakukan penghalusannya nah ditumbuk sampai benar-benar halus ya para sahabat tani semua sampai mengeluarkan lendir-lendirnya nah ditumbuk sampai halus seperti ini ini sebenarnya kalau pakai blender ini bisa lebih halus lagi bisa lebih hancur ya karena saya belum mempunyai blender makanya saya lakukan penumbukan seperti ini saja nah kalau sudah halus seperti ini selanjutnya kita masukkan ke dalam ember ya untuk menuju proses yang selanjutnya kita ambil kemudian yang selanjutnya yaitu kita masukkan air yang 1 liter ya tadi air 1 liter tadi kita masukkan ke dalam tumbukan daun cabainya tadi nah kemudian kita tambahkan garamnya sebanyak 3 sendok makan nah 3 sendok ya 1, 2, 3 nah fungsi dari garam ini selain sebagai tambahan mineral untuk pupuk yang kita buat ini dia juga mampu mengeluarkan bahan aktif ataupun kandungan yang ada di dalam daun cabai ini nah kemudian kita remas-remas ya sampai keluar semua kandungan ataupun nutrisi yang ada di dalam daun cabai ini nah seperti membuat cincau ya para sahabat tani semua ini kita remas-remas kurang lebih sekitar 10 menitan lah ataupun 15 menit sampai dia mengeluarkan lendir ya para sahabat tani semua nah setelah kita remas-remas kurang lebih sekitar 15 menit sampai benar-benar halus ya nah kemudian sari-sari ataupun nutrisi dari daun cabainya itu sudah banyak yang keluar lah sudah keluar semua ini para sahabat tani semua nah seperti ini selanjutnya kita lakukan penyaringan ya para sahabat tani semua jadi untuk pengaplikasi yang pupuk ini ini sebaiknya kita lakukan di spray ya ataupun disemprotkan ke bagian daun tujuannya agar supaya langsung terserap oleh tanaman kita kemudian untuk waktu penyemprotan ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari pada saat tanaman melakukan fotosintesis nah selanjutnya kita lakukan penyaringan ya para sahabat tani semua nah ini sudah selesai kita mendapatkan pupuk daun sebanyak 1 liter ya para sahabat tani semua nah kemudian ampas dari daun cabai yang sudah kita saring tadi itu jangan dibuang ya kita kumpulkan bareng sama daun-daun kering ini ini nanti bisa kita jadikan sebagai pupuk padatnya ya para sahabat tani semua kita lakukan fermentasi nanti bisa kita jadikan sebagai pupuk padat nah ini sudah jadi ya para sahabat tani semua yaitu pupuk cair sebanyak 1 liter jadi untuk bahannya daun cabai bekas rempelan itu sebanyak 1 ember kemudian airnya 1 liter dan juga garam dapurnya ataupun garam gerosok itu 3 sendok makan ya kemudian dengan setelah melalui proses seperti yang saya bagikan tadi itu kita mendapatkan pupuk cair sebanyak 1 liter nah kemudian untuk cara pengaplikasiannya langsung saja ini saya bagikan ya jadi ini tanpa kita lakukan fermentasi ini sudah bisa langsung kita aplikasikan ya para sahabat tani semua pupuk cair ini kemudian waktu pengaplikasian usahakan pada pagi hari agar langsung terserap oleh tanaman kita nah oke langsung saja kita aplikasikan ya jadi pupuk ini tanpa dilakukan fermentasi bisa langsung digunakan ya para sahabat tani semua kemudian untuk dosisnya yaitu per tangki 16 liter yaitu saya menggunakan 150 mili ya para sahabat tani semua jadi per tangki 16 liter kita gunakan 150 mili nah kita masukkan ke dalam tangki nah kemudian untuk intervalnya kita berikan seminggu sekali ya para sahabat tani semua disemprotkan ke bagian daun setelah kita masukkan pupuknya tadi tangkinya kita isi sampai penuh ya 16 liter kemudian ini langsung kita semprotkan ke bagian tanaman nah untuk caranya kita semprotkan ke bagian daun seperti ini para sahabat tani semua pada pagi hari sekitar jam 6 sampai jam 9 ya ini agar supaya pupuknya langsung terserap oleh tanaman kita karena tanaman kita pada jam-jam segitu sedang melakukan proses fotosintesis ya ataupun pengolahan nutrisi nah seperti ini kemudian untuk intervalnya kita berikan satu minggu sekali dengan dosis 150 mili per satu tengki nah jadi seperti itu tadi ya proses pembuatan dan juga cara pengaplikasian serta interval aplikasinya nah kemudian biasanya para sahabat tani semua banyak yang bertanya bagaimana jika ada sisa seperti ini ya apakah bisa disimpan lama ini bisa ya para sahabat tani semua jadi caranya kita cukup menambahkan EM4 sebanyak satu tutup seperti ini satu tutup ditambahkan ke sisa dari pupuk tadi nah nanti akan terfermentasi oleh bakteri dari EM4 ini itu ya para sahabat tani semua kita tambahkan EM4 satu tutup kemudian kita lakukan pengadukan setelah itu kita tutup kemudian kita simpan di tempat yang sejuk nah disimpan di tempat yang sejuk seperti ini ini bisa bertahan sampai pupuknya habis karena apa karena di dalamnya ada bakteri yang nantinya akan mengurai bahan organik tadi yang sehingganya ini akan terus terjaga bahkan semakin lama penyimpanan pupuk ini akan semakin bagus ya digunakan para sahabat tani semua